Selamat sore adik-adik mahasiswa kelas C7. Selamat datang di kelas saya, Manajemen Pemasaran Internasional. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan perkulian kita yang akan dilakukan secara daring. Saya tampilkan dalam bentuk orpoint, kata-kata perkulian kita. Jadi, mata kuliah kita adalah Manajemen Pemasaran Internasional dengan saya sebagai dosen pengaku, nama saya Niluh Bustu Indiani. Kemudian, yang kedua adalah sifat perkulian kita. Tujuannya yang pertama adalah agar mahasiswa memahami bagaimana mengelola aktivitas pemasaran internasional. Ada pun poin-poin yang akan kita bahas adalah yang pertama, memahami manajemen pemasaran internasional. Yang kedua, memahami lingkungan pemasaran internasional. Yang ketiga, bagaimana melakukan riset pasar internasional. Dan yang keempat, segmentasi dan posisioning internasional. Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi-strategi memasuki pasar internasional dan juga strategi produk internasional. Berikutnya, akan saya bahas mengenai komposisi nilai akhir yang terdiri atas empat komponen. Komponen yang pertama adalah tugas kelompok, sebesar 35%. Ujian tengah semester dengan bobot 25%. Ujian akhir semester dengan bobot 30%. Dan kehadiran, 10%. Teknis mengenai rekap absensi atau kehadiran akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya atau melalui korti masing-masing. Berikutnya, saya bahas mengenai tugas, yaitu saya harapkan setiap mahasiswa bergabung dalam kelompok, di mana masing-masing kelompok akan membuat presentasi dengan menjawab pertanyaan yang saya berikan dan disajikan dalam bentuk video. Jadi, mahasiswa merekam video presentasinya masing-masing di rumah, kemudian video-video tersebut dikompilasi menjadi video presentasi kelompok yang akan di-upload di YouTube dan kemudian di-share link-nya ke saya. Dan perlu saya garis bawahi bahwa mahasiswa perlu memahami presentasi yang dibawakan, tidak hanya sekedar membaca dari teks yang dibawa, atau smartphone, ataupun device-device yang lain. Jadi, saya harapkan pemahaman yang lebih baik. Kemudian, buku referensi yang saya gunakan adalah buku ini dengan pengarang Kotabe dan Helson. Ini juga akan saya bagikan di dalam ruang e-learning ataupun melalui korti. Kemudian, topik-topik yang akan kita bahas sepanjang mata kuliah ini. Yang pertama adalah globalization imperative, atau hal-hal yang dapat mendorong globalisasi. Yang kedua, lingkungan ekonomi dari pemasaran internasional. Yang ketiga adalah lingkungan budaya. Yang keempat adalah bagaimana melakukan riset pemasaran secara global. Yang kelima, segmentasi dan positioning internasional. Yang keenam, strategi pemasaran internasional. Yang ketujuh adalah strategi-strategi memasuki pasar global. Yang terakhir adalah strategi global product, atau developing new products for global market. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai UKS dan UAS. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini dilakukan secara tertulis, dan saya harapkan mahasiswa untuk mengekerjakan secara mandiri. kedua ujian ini karena jawaban yang sama khusus atau sama, itu dapat mengurangi nilai mahasiswa secara signifikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, untuk tata tertib perpuliahan kita, saya harap mahasiswa dapat menyikuti perpuliahan saya dengan baik, dan bisa lulus dengan nilai yang baik. baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu kembali di pertemuan kita yang berikutnya. Terima kasih atas satensinya.